potnya juga impor dan unik potnya impor, unik, ada bunganya lagi ya ini dijualin gak sih om? ini ada yang dijual, ada yang kasih gak? ada yang dijual, ada yang kasih gak? ya halo bonsai mania, apa kabar? jumpa lagi nih sama gue Rama Om Rudi Karundeng, disini sama ada Pak Om Karisma Pak Om Karisma Hairun apa kabar om? mantap ya Om Rudi ya? ya sekarang kita Om Rudi lagi jalan-jalan ke daerah kebagusan tempatnya Pak Karisma daerah Ragunan Ragunan Jagakarsa, ini bener ya pak ya? deket rumah saya oke disini Om Rudi, saya mau lihat-lihat koleksinya Pak Karisma langsung aja ikutin disini banyak yang menarik-narik, banyak yang unik-unik banyak yang nyantrik-nyantrik nonton sampai selesai, oke? siap ya bonsai mania sekarang kita lihat langsung koleksi-koleksinya Om Karisma nih yang unik-unik yang mini-mini, yang berbentuk penjing-penjing juga ada ya komplit pokoknya disini dari yang imut-imut itu apa om? ini sanjang nih oh sanjang on the rock ini semua bikin sendiri karisma? iya bikin sendiri dari bahannya 0 dari 0 ya? nah ini ini jeruk kingkit jeruk kingkit awalnya besar itu potong unik ya? iya dari akar ini dari akar apa? dari akar ini akar yang unik mantap ada apa lagi itu om? kita lihat lagi ya amputnya om? angkat om? itu kakinya lucu tuh kecil-kecil menggoda ini akarnya iya akarnya puter om potnya juga impor dan unik potnya impor dan unik ada bunganya lagi ya iya ada apa lagi om? ini dijual gak sih? ini ada yang dijual ada yang kagak jadi jiwanya jiwa seneng emang seni ya bukan pedagang yang modal-model penjingnya nih kita lihat nih kecil-kecil imut nah ini seperti ini wuih lucu-lucu ya ini penjingnya nih ini bahan apa om Roddy? brazilantri nih modelnya jenisnya brazilantri? iya ada rumah-rumahnya sebentar ada rumah-rumahnya keren ya? iya ini ada ada anting putri angkat om biar tekan om anting putri? nah ini anting putri ada rumahnya ya? iya ada rumahnya tembus kreatif banget cukup puter om wah iya bener keren ya ini potnya juga boleh bikin nih oh iya iya cirias pak guru om karisma sini om karisma ini potnya beli dimana om? om itu buatan sendiri sini om sini diketan om iya buatan sendiri buatan sendiri buatan sendiri luar biasa kreatif banget ya om karisma ini jiwa seninya bener-bener tinggi jiwa seninya tinggi ya luar biasa itu lagi program akar coba om program akar apa om? itu Bogenville bukan? Bogenville Singapura Bogenville Singapura program akar lagi program akar Bogenville Singapura bunga apa ini? bunga pink bunga pink style vikus style vikus? iya oh ceritanya mau bikin akar gantung iya luar biasa kayak vikus rasa vikus rasa vikus mantap emang kalau seni itu nggak yang batasin ya om ya? iya bebas dulu nanti biarin yang lain menilai menentukan mana yang senang bener-bener apalagi saya muter-muter memuruh dia iya wah ini cakep ya wah aduh ciri khas om ini nih om karisma ciri khasnya om karisma oh gitu ya? iya waduh ini apa ya? medianya berarti begini doang nih medianya campur-campur sih ada tanah merah maksud saya dia nggak tumpah atau bagaimana ya? oh nggak ini kan pakai tanah merah oh tanah merah ya penyakitnya tanah merah ya cepat kering nggak sih om om Rudy? kalau begini? ya kalau panasnya full ya kering lah berarti penyiraman harus dibatuhkan sehari dua kali waduh luar biasa loh nea boxilia ini nea boxilia oh udah kayak hutan ya? iya ini belum dipangkas nih kalau dipangkas wih cakep iya wah cakep ya tapi impor ya berarti ya tanemannya? impor jenis impor ini jenis impor om Rudy ada nggak di rumah? eh kebetulan ada satu oh ada satu ya tinggal satu dari sini oh dari sini juga? bahannya dari sini wah saya belum dapet dari sini nih yang kayak gini gampang ntar tinggal setek aja tinggal setek aja hahaha kalau dekatan udah di omkot hahaha datang salah ya om nah ini ada lagi nih nah ini om saya aduh lucu juga nih kayu keringan dibuat ini nih cirias om Karisma om Karisma bikin sendiri ya om? iya tuh diukir sendiri waduh ini keren juga sih tuh bonsai mania ini pakai tanamannya ini ya sinensis ya iya cemara sinensis waduh keren kalau akan gitu nah ini bahannya dari sini nih waduh iya bener kayu ya kayu pohon mati kayu pohon mati kira mania ah ini simpaku simpaku nah ini juga pot pot yang pecah dirapikan lagi menjadi jiwasan yang tinggi nih oh gitu oh iya juga ya oh iya cakep ya iya unik ya iya ini jenisnya sakura jenisnya sakura aduh mantep ya pot pecah tapi dirapikan jadi bagus ini banyak jenis lagi iya banyak ya unik-unik disini ya iya unik-unik om Karisma seneng ngejin pohon ngejin pohon iya 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 nah ini hasil jin-jinan dia nih oh iya ini apa om? ini sisir 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 ini jen-jinan ini jen-jinan jiwasan nya tinggi tuh oh iya bener ini pakai kayu apa? kayu Pak Karisma jati jati nih jati keringan oh jati keringan kreatif banget berarti ya iya bekas lemari ini bekas lemari oh iya 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 ini program akar input program akar iya iya oh iya 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 lucu juga ya, canggih iya bener 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 programannya unik tapi kayaknya saya perhatikan disini banyak brazilianteri ya iya di budidaya disini disini karisma budidaya ya iya banyak cangkok mantap wah cantik banget ya ini lokal dari singapore ya singapore unik ya niagara ini yang jarang mana jarang ini kembang sepatu dibikin bonsai jadi wah cakep juga ya dibikin bonsai gini ya mantap oh iya maple aslinya merah ini aslinya? merah di sini cuacanya kurang bagus terlalu panas jadi boleh balik hijau oh gitu ini ada asem lanjut, ada apa lagi om? mustam mantap senang ngejin mantap ya disini tuh unik-unik ya bahan-bahannya nyentrik-nyentrik ya luar biasa udah seneng model-model penjing sama yang dijin rata-rata semuanya hampir begitu oh gitu jadi ini dijual apa? bagaimana sih om Irun ini? karisma kahirun? boleh panggil om karisma, boleh panggil om Irun awalnya untuk belajar untuk yang pemula-pemula supaya lihat kalau pohon ini bisa untuk ini untuk ini, untuk ini, untuk ini bisa dibentuk ini gitu kan, gaya kalau itu istilahnya apa? untuk membangkitkan para pemula gitu kan untuk menyenangi bonsai semangat ya semangat semangat iya unik-unik ya om ya disini ya jadi disini ada yang dijual ada yang enggak kalau yang enggak ini dikasih aduh, saya dapet dong berarti? iya ada tiga tipe untuk belajar untuk dijual untuk dikasih bagi-bagi kalau yang bagi-bagi yang mana? yang bagi-bagi bahkan supaya buat belajar oke ini dijual om? saya naksir mainin om pegang om ini dijual om? enggak buat mancing minat pemula ternyata bisa kecil ini menarik ya antik putrinya maksudnya udah kalau udah pot impor udah pot impor rata-rata gak dijual gitu? enggak juga bisa dicabut cuma kalau yang oh bisa dicabut? bisa poket ini tinggal poket ini tinggal ini kalau saya dengar-dengar om Karisma ini hunter pot juga berarti ya? iya kalau pot itu kan ibaratnya wadah jadi kalau bonsai wadahnya kurang ini kreasinya kurang jadi untuk pendukung pemanis pemanis buatan asik pemanis buatan disini kan katanya kan saya dengar dari om Rudy tadi itu katanya om Karisma kan budidaya brazilian tree brazilian tree iya nah sebenarnya gimana sih om brazilian tree itu dia punya karakter apa? kan buat daunnya kan mirip-mirip asem nih om iya cuman saya pernah punya asem waktu itu udah kebetulan dari om Rudy nih dikasih asem sekarang mati cuman gara-gara pindah pot iya apa brazilian tree sama om? kayak gitu kalau untuk perbandingan ternyata emang lebih muda yang ini lebih muda BRT lebih kuat bisa di jean bisa dilekuk bisa dicangkok bisa di setek nah cuci akar bisa gak om? cuci akar bisa disini cuci akar dia sebenernya bisa? bisa tapi karakternya emang dia harus diteduhkan dulu gak bisa langsung enak panas abis cuci akar diteduhin dulu iya ini lah program akar bisa dibuka program akar? iya gak usah dibuka gak usah dibuka ntar biar kasihan dia akan diangkat aja om Mirun ini oh ini program akar niagari niagari oh iya oh ini digabung ya batangnya iya bisa juga ya digabung ya? bisa tuh bonsai mania keliatan gak? digabung tuh dia tuh ini udah nempel ya yang atasnya tuh ya udah udah nempel yang tinggal yang bawah wah ini keren nih terimakasih banyak ya om Risma kairun banyak dapet ilmu disini banyak dapet ilmu ternyata brazilian tree atau BRT kita nyebutnya biar gak kepanjangan itu gak rewel loh ternyata gak serewel asem gitu maksudnya bisa di oprek bisa di setek terimakasih banyak sudah nonton ini sampai selesai jangan lupa di subscribe oke om Rudy mantap terimakasih banyak bonsai mania bye bye